Oke, jadi pada saat ini ataupun pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan apa pentingnya vaksin covid-19 bagi kita semua. Dan muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus divaksin? Tentu, melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibody tanpa harus sedikit terlebih dahulu. Artinya, vaksin covid-19 itu mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Dan tidak hanya itu, jika kita ataupun kamu terinfeksi virus penyebab covid-19, vaksin itu bisa membantu mencegah tubuh dari sakit parah ataupun potensi munculnya komplikasi yang serius. Dan vaksin covid-19 itu tidak mengakibatkan seseorang terserang penyakit tersebut. Jenis vaksin covid-19 itu yang beredar sangat beragam. Karena vaksin covid-19 yang diberikan saat ini tidak mengandung virus hidup yang mengakibatkan penyakit covid-19. Dan ini artinya, mendapatkan vaksin covid-19 itu tidak akan membuat kamu sakit terinfeksi penyakit tersebut. Dan namun, semua vaksin yang digunakan itu memiliki kandungan saat yang dapat meningkatkan imunitas yang membantu tubuh mengenali dan melawan virus yang mengakibatkan virus corona. Dan meski demikian wajar jika proses tersebut menimbulkan segala seperti demam ringan, demam setelah vaksinasi menjadi hal yang normal dikarenakan tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab covid-19. Dan setelah divaksin, apakah seseorang menjadi positif covid-19 pada pemeriksaan virus? Tentu tidak, karena semua vaksin yang digunakan di seluruh dunia, itu termasuk Indonesia, tidak akan membuat kamu terindikasi positif saat melakukan pemeriksaan virus ketika melihat apakah seorang tersebut sedang terinfeksi. Dan apabila tubuh berhasil membuat respon imun yang memang spesifik terhadap virus corona, memang ada kemungkinan kita akan mendapatkan hasil positif saat menjalani tes antibody. Ataupun pasalnya, pemeriksaan antibody itu menunjukkan apakah kita pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh akan memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Dan orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dari covid-19 tetap perlu divaksin. Karena kenapa? Ini disebabkan karena risiko kesehatan yang terkait dengan penyakit covid-19 dan kemungkinan terdajarinya infeksi ulang. Jadi vaksin tetap wajib diberikan kepada seseorang meski pernah terinfeksi sebelumnya. Dan kekebalan tubuh yang dimiliki seseorang dari infeksi ataupun kekebalan yang bersifat alami terbilang berbeda pada masing-masing individu. Dan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kekebalan alami bisa jadi tidak akan memiliki ketahanan yang panjang. Dan meski begitu, hal tersebut masih terus dalam tahap pengujian. Dan sementara prioritas vaksin itu diberikan pada kelompok yang belum tertular. Dan vaksin memberikan perlindungan pada tubuh infeksi covid-19. Karena vaksinasi covid-19 itu bekerja dengan menciptakan sistem imunitas tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan covid-19 dan memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi covid-19. Dan vaksin covid-19 itu tidak mengubah sebuah DNA atau mengubah menyebabkan interaksi dengan DNA. Tidak, karena vaksin RNA atau dikenal pula dengan vaksin mRNA itu merupakan vaksin covid-19 yang pertama diizinkan penggunanya di Amerika Serikat. Dan vaksin ini juga mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu munculnya respon imun dalam tubuh. Dan perlu juga diketahui bahwa mRNA dari vaksin covid-19 itu tidak pernah masuk ke dalam inti sel yang berperan sebagai tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA ini tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.